Halo semuanya, jadi first video kali ini aku pengen bahas mengenai suatu film yaitu aspek tata artistik, sinematografi, dan sedikit jalan ceritanya Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, aku kayak kurang afdol kalau aku belum kenalan, kali ini juga first video aku kan Jadi kenalin, nama aku Zalva Indah Ramadanti, aku biasa dipanggil Zalva Jadi aku pengen bahas suatu film, yaitu film Scene yang dirilis pada tahun 2016 Film ini merupakan produksi dari Falcon Features yang disutradarai oleh Herwin Novianto Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya Scene adalah film drama romantis yang dirilis pada 10 Oktober 2019 Film ini disutradarai oleh Herwin Novianto Dan diadaptasi dari novel yang terbit di tahun 2017 Dengan judul yang sama yang dikaraya oleh Faradita Dipintangi oleh Malware Fadajo dan Brian Domani Film ini mengangkat kisah cinta antara Raga Angkasa dan Meta Arjani yang pelik Awalnya Raga benci dengan perempuan yang banyak drama seperti Meta Meta pun hanya ingin membuktikan bahwa tidak ada yang bagus dalam diri Raga Namun, pembuktian itu ternyata keliru Semakin lama, Meta dan Raga justru merasakan benik cinta Kisah cinta mereka rupanya menjadi kusut tatkala keluarga Raga menentang hubungan keduanya Meta pun mulai menjadi target musuh Raga Pria itu tiba-tiba saja memutuskan hubungan cintanya yang sudah terjadi lama Dan kemudian pergi menghilang takmana Ketika Meta mengetahui alasan dibalik putusnya hubungan mereka Adalah karena hubungan darah Meta pun harus memilih menyerah pada takdir Atau bahagia tetapi larut dalam dosa Pada side-squid ini menggunakan shoot size High Angel Kusum yang dipakai oleh pemeran pemain film ini Yaitu Meta Pada scene ini menggunakan merah karena melambangkan berani Pada proses pembuatan film ini Lighting sangat diperlukan Karena banyak scene yang menggunakan pada saat malam hari Dengan menggunakan modifiers Seperti pencahayaan Dan beberapa aksesoris-aksesoris lainnya Pada saat Meta dan Raga terdapat di apartemen Meta Meta membersihkan bekas punggung Raga yang buka Pada saat scene itu terkesan Suatu unsur warna di film itu Yaitu Biru Karena Biru sendiri melambangkan kesatuan Keyakinan Dan ketenangan Dimana saat ada scene itu Raga berkata kepada Meta Jika Meta sudah masuk ke dalam hatinya Ia tidak bisa kemana-mana Ia tidak bisa keluar Dan ini tidak bisa tenaknya saja menyakiti Raga Jadi disana mereka membuat suatu keyakinan Atau kepercayaan bahwa mereka akan selalu bersama Dalam situasi apapun Setelah cuplikan tadi Terlihat palit warna yang berwarna hitam pada film itu Yang memiliki makna ketidakbahagiaan Kesedihan Penyesalan Dan kemarahan Dimana saat Raga mengetahui Bahwa Meta adalah saudara-saudaranya Karena sama-sama dari ayah Raga Dan dia merasa menyesal Karena kenapa harus Meta Kenapa tidak bukan orang lain Kenapa orang yang sangat tidak cintainya Dan dia begitu menyesal Dia begitu marah Maka dari itu Dia meninggalkan Meta Saat berada di apartemen Dan terlihat unsur warna hitam Atau palit warna hitam Di scene film itu Oh iya Ditambah lagi Saya ingin menambahkan Opini saya Dari segi Make up artisnya Dimana Saat para pemain film ini Terutama Meta Yaitu pemain utama film ini Dia menggunakan Make up yang cukup tebal Atau riasanya cukup tebal Karena memang sangat cocok Dengan perannya yang Nakal Atau anak broken home Yang kurang mendapatkan kasih sayang Dimana dia melampiaskannya Di suatu bar Atau di diskotik Jadi dia menggunakan Make up yang tebal Atau menggunakan Kostum yang cukup Terlihat Atau kurang menutupinya Terus juga Raga Dia memakai kostum yang Seperti jaket kulit Dimana Simple Atau Tidak mau ribut Sangat cocok dengan Sikap dia yang Cool Terus juga Terlihat Pijaksana Tapi ternyata dia memiliki Rasa emosional Yang tidak terlihat Dalam dirinya sendiri Itu juga menggambarkan Dari mana dia Berkostumnya Lalu Cara dia berbicara Mungkin segitu Yang bisa dapat Saya sampaikan Apabila Ada kesalahan Dari Opin saya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Semoga Kalian Nontonnya sampai habis Dan Jangan lupa Like dan subscribe Channel aku Bye 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 bye